Di sini kita memiliki soal X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurangi dengan A-2X ditambah 8 sama dengan 0. Jika X1, X2, X1 x X2 merupakan suku-suku yang berurutan dari deret geometri, maka nilai A adalah titik-titik. Pada deret geometri, berlaku hubungan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 atau rumus tersebut digunakan untuk mencari rasio dari deret geometri. Kemudian, untuk U1 atau suku pertama dari soal yang kita miliki di sini adalah X1, kemudian suku kedua adalah X2, dan suku ketiga adalah X1 dikalikan dengan X2. Selanjutnya, di sini kita substitusikan ke dalam rumus tersebut, artinya X2 per X1 sama dengan X1 kalikan dengan X2 dibagi dengan X2. Di sini dapat kita sederhanakan X2-nya, sehingga X2 sama dengan X1 kita kalikan dengan X1, atau X2 kita dapatkan adalah X1 dikuadratkan. Di sini kita permisalkan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, pada suatu persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2, maka berlaku di sini hasil kali akar, yaitu X1 dikalikan dengan X2 dengan rumus C per A. Dari persamaan yang kita miliki, A merupakan koefisien dari variable X2. Nah, di sini karena tidak ada angkanya, artinya nilainya adalah 1, karena 1 dikalikan dengan X2 adalah X2. Kemudian, B kita dapatkan dari koefisien dari variable X. Nah, di sini min kurung buka A dikurangi 2, artinya B kita dapatkan adalah min A plus 2. Dan C merupakan konstanta, nah di sini C-nya adalah 8. Sehingga X1 dikalikan dengan X2 kita substitusikan persamaan pertamanya, yaitu X1 dikuadratkan, sama dengan C kita substitusikan 8, dibagi dengan A-nya adalah 1. Maka, X1 dikalikan dengan X1 dikuadratkan adalah X1 dipangkatkan dengan 3, sama dengan 8. Sehingga X1 kita dapatkan dari akar pangkat 3 dari 8, maka X1 kita dapatkan adalah 2. Kemudian, di sini kita akan tentukan nilai X2 dengan cara kita substitusikan nilai X1 sama dengan 2 ke dalam persamaan yang pertama. Di mana persamaan pertama adalah X2 sama dengan X1 dikuadratkan, sehingga 2 dikuadratkan. Maka, X2 kita dapatkan adalah 4. Selanjutnya, untuk menentukan nilai A, maka di sini kita gunakan rumus pada jumlah akar, yaitu X1 ditambah X2 dengan rumus min B per A. Kita substitusikan nilai dari X1 adalah 2, ditambah dengan X2-nya adalah 4, sama dengan min B adalah min A ditambah dengan 2. Kita bagi dengan A-nya adalah 1, maka 2 ditambah 4 adalah 6, sama dengan A min 2, atau dapat kita tuliskan A sama dengan 6 ditambah dengan 2. Maka A kita dapatkan hasilnya adalah 8. Nah, pada opsi jawaban terdapat pada opsi yang C. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.